Intro Tapi mungkin saya akan kembali ke babak yang pertama Iya masalah mu'alaf Iya karena sudah banyak terjadi Kalau tadi dikatakan bahwa kita ini adalah umat manusia yang sudah diselamatkan Dan sudah ditebusnya oleh Tuhan kita Yesus Kristus Tetapi banyak terjadi dalam kehidupan kita Dapatkan keselamatan atau ketenangan Kemudian mereka kembali ke agamanya semula Atau kepada agamanya kita Apakah orang-orang seperti ini bisa kembali diselamatkan Karena mereka ini sudah menyangkal Ada satu yang mereka sangkal Ya yaitu penyelamat itu Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Saya tidak menyebut semua yang Pindah agama Itu anti Kristus Kalau dia pindah agama Kalau dia diam-diam saja okelah Dia memang murtad dan dosa besar Tapi saya belum Mengkategorikan dia anti Kristus Tapi kalau dia sampai pindah di sebelah Lalu menyerang kita Benci Kristus Itu anti Kristus Ingat Ada orang yang pindah agama juga Tapi dia tidak benci kita Mungkin hanya gara-gara Abdullah atau Siti Maimuna Dia pindah Tapi sebenarnya dia Masih merindukan Kristus Saya bikin video Saya video di Youtube ini Nyaris 3000 video Tapi hanya ada satu video yang saya waktu upload Saya bercucuran air mata Dan berdoa upload itu Kenapa? Saya bilang Tuhan Video ini sebelum saya upload Saya minta setiap kata kalimat yang saya beri Selanjutnya Dari Bapak Penatuan Estangku Jadi silakan Disampaikan terima kasih Atas kesempatan yang diberikan kepada kami Tadi sudah sangat jelas disampaikan Bahwa Manusia itu tidak lepas dari Keberdosaan Jujur saya juga terlibat di dalamnya Dan Ketika kami mengalami perenungan Seperti minum alkohol Merokok Itu kami sudah tidak lakukan Mudah-mudahan lagi ke depan juga Demikian Tetapi ketika Dalam ada satu ayat dalam Alkitab Namun kami lupa tempatnya Disitu dikatakan bahwa Ketika di hari penghakiman Setiap manusia itu Ditentukan oleh Perbuatannya Jadi tafsiran kami Walaupun ada perpebatan Percaya kepada Yesus Tapi suatu saat nanti Ketika menghadap Penghakiman Perbuatan itu Yang akan mengikutinya Berarti saya masih dalam Tahap Pergumulan Dengan apa yang telah Kami lakukan Dalam hidup Jadi dengan pengalaman itu Apakah kita tetap diselamatkan Walaupun ada nanti Yang namanya penghakiman Itu yang pertama Terus yang kedua Saya sebagai guru agama Kristen Di salah satu SD Pernah ditanya oleh murid Pak guru Kalau surga itu ada di mana Saya mau katakan Karena yang sering dipahami orang Bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu Tetapi saya katakan Surga itu ada di dalam hati Setiap orang percaya Dia tanya lagi Pak Terus ketika Tuhan Yesus naik ke surga Di gambarnya itu Dia ditutupi oleh awan Berarti dia naik Ke langit Jadi saya katakan bahwa Memang Dalam pandangan kita secara Mata jasmani kita Ketika Yesus naik itu Ditutupi oleh awan yang gelap Tetapi sesungguhnya Surga itu ada di dalam hati kita Dalam arti bahwa Setiap kita percaya Kepada Setiap orang percaya Dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Yang jelas pasti akan Menempati surga itu Apakah Dengan penjelasan kami itu Benar Mohon penjelasan Terima kasih Pak Yang pertama tadi Yang pertama tentang penghakiman Bahwa manusia itu akan Diikuti perbuatannya Pak Gini Kita semua akan menghadap Tahta pengadilan Kristus Masing-masing akan Mempertanggungjawabkan Perbuatannya Nah Siapa yang akan masuk Dalam pengadilan Kristus Semua orang Orang percaya Orang tidak percaya Harus mempertanggungjawabkan Setiap dosanya Dosa-dosa akan dipertanggungjawabkan Dan mereka akan dilemparkan Ke neraka Karena dosa-dosa itu Tapi orang percaya Dihakimi apanya Dosanya Dosa mana yang mau dihakimi Sedangkan dosa kita sudah dihapus semua Dihapuskan dosaku Hanya oleh darah Yesus Kita berdosa dihapus Lalu kita mau dihakimi Apanya Dosanya Bukan Kita dihakimi Untuk semua Perbuatan baik Yang kita lakukan Kejahatan yang kita buat Atau kesalahan yang kita buat Itu tidak berkaitan dengan keselamatan kita Tapi itu berkaitan dengan Upah kita Orang masuk surga Bukan karena upah Itu anugerah Tapi Di surga nanti Akan ada perhitungan upah Makanya ada orang yang Upahnya besar Ada orang yang upahnya kecil Ingat Masuk surga itu Tidak sama rata Matius pasal 5 Coba lihat ayat ini Matius 5.19 Karena itu Siapa meniadakan Salah satu perintah Dan hukum Taurat ini Sekalipun yang kecil Dan mengajarkan demikian Pada orang lain Dia akan menduduki Apa? Apa? Tempat yang paling rendah Di dalam surga Tapi siapa melakukan Dan mengajarkan perintah Dan hukum Taurat Dia akan menduduki Tempat yang paling tinggi Di dalam Surga Jadi jangan pikir Di surga kita semua Sama rata Tidak Ada yang di tempat tinggi Ada yang di tempat rendah Tergantung apa? Tergantung Perbuatan kita Oke Mari kita lihat Satu Korintus Satu Korintus 15 Dan 58 Karena itu Sudara-sudaraku Yang dikasih Berdiri dan teguh Jangan goyah Giatlah selalu Dalam pekerjaan Tuhan Sebab kamu tahu bahwa Dalam persokutuan Dengan Tuhan Apa? Jeripayamu Tidak Sia-sia Maka Masuk surga Bukan karena Jeripaya kita Itu hadiah Tapi setelah kita Percaya Yesus Dan selamat Kalau belum mati Kita rajin Melayani Tuhan Ada pekerjaan Tuhan Begini Dia Sumbang waktunya Sumbang tenaganya Sumbang uangnya Segala macam hal Yang dikorbankan Jeripayamu Tidak Sia-sia Matius 10 Lihat ayat 22 Barang siapa Memberi air sejuk Secangkir saja Pun pada salah seorang Kecil ini Karena dia muridku Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Apa? Dia Tidak Akan kehilangan Jadi kasih air Sejuk Secangkir Saya kasih ayat ya Supaya kita sadar Bahwa ini omong Bukan hanya omong kosong ya Tapi ini Ada ayatnya Lukas 12 Oke lihat ayat ini Ada pun hamba Yang tahu Kehendak Tuhan Tahu firman Tuhan Tahu Alkitab Tapi tidak Mengadakan persiapan Atau tidak Melakukan Apa yang dikehendaki Tuhannya Dia akan Menerima Banyak Pukulan Sudah tahu Tapi langgar Banyak Pukulan Ayat 48 Tapi barang siapa Tidak tahu Kehendak Tuhannya 4,5 tahun Baru sampai Sabar ya Diameter Bumi kita 12.760 km Jadi kalau Lihat Speedometer itu Di motor Kalau sudah lewat Dari 12.760 km Sudara berarti Sudah jalan Keliling bumi Kalau jalan lurus Matahari Tidak semua hal Disampaikan pada kita Ya Ulangan 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 29 Ayat 29 Ya Hal-hal Yang tersembunyi Ialah Bagi Tuhan Hal-hal yang Dinyatakan Ialah Bagi kita Jadi kalau Dinyatakan di Alkitab Ya bagi kita Tapi kalau Alkitab tidak bilang Itu tersembunyi Ya itu Bagi Tuhan Berarti itu bukan Urusan kita Jadi surga Dimana Pokoknya yang kita Baca di Alkitab Hanya sebuah tempat Tempat itu Dimana Dalam dimensi Kegekalan Kegekalan itu Dimana Ya Itu urusan Tuhan Ya terima kasih Atas kesempatan ini Ada dua hal Yang perlu kami Tanyakan disini Yang pertama Tentang hal Berdoa Seperti dikatakan tadi Bahwa ketika Kita berdoa Ya dikatakan Dalam nama Tuhan Yesus Ya Kadangkala Ya kami Sebagai majelis Biasanya cuma Dalam nama Tuhan Kami berdoa Amin Jadi artinya Doa yang benar itu Yang bagaimana Apakah Hanya kami Menyampaikan Dalam nama Tuhan Itu juga benar Atau Nanti disampaikan Dalam nama Yesus Itu hal yang pertama Terus yang kedua Ada dalam Firman Tuhan Dikatakan Janganlah Engkau yang memberitakan Firman Tuhan Engkau sendiri Yang ditolak Itu artinya Supaya Perlu memberi Penjelasan Kepada kami Ya Ya Pertanyaan kedua Janganlah Engkau yang memberitakan Firman Tuhan Engkau sendiri Yang ditolak Ya terima kasih Yang pertama Berdoa Dalam nama Yesus Gini Dimana di Alkitab Ada doa Dalam nama Yesus Tidak ada Doa Bapak kami sendiri Tidak ada dalam Dalam nama Yesus Amin Tidak Kalau begitu Sebenarnya Dalam nama Yesus Itu tidak harus Di ucapkan Kita mesti mengerti Apa artinya Berdoa Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Artinya Balanya Yang mana life Tidak ada dalam Tidak ada dalam Terima kasih telah menonton!